yang sedikit ini kalau sekilas maknanya sedikitnya air tapi kan kurang enak berarti kita balik air yang sedikit, berarti ini apa namanya memudufkan sifat kepada mausuh memudufkan na'ar kepada ma'ud, kalau dijelaskan al-ma'uh al-golil ini bahasanya golilul ma' sedikitnya air kan kurang enak ya, bis kita terima makna air yang sedikit, kalau dijelaskan al-ma'uh al-golil berarti mengidofahkan memudufkan na'at kepada ma'ud atau sifat kepada ma'ud maksud konilul ma'i apa air yang sedikit bahwa utawi konilul ma' ma'un itu air dunal kula tainih yang tidak sampai dua gula dunal kula tainih yang tidak sampai dua gula hai sulang yakun ing dalam sekiranya ora ono opo ma'un sekiranya tidak ada opo banyu wari dan iku kang temeko wari dan iku kang temeko biwusuli najisin kalawan sampainya perkoro najis ini libur semua ya IPM libur baudin lumayan tidurnya tidur bangun nanti sebelum juhur lumayan tidak matang biwusuli najisin kalawan sampainya perkoro najis ilaihi mareng ilaihi mareng alma atau banyu yuhur kang denteng ngali opo najis bil basyuri il muhtadili bil basyuri kalawan pandangan mata al muhtadil yang sedang ilaih 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 ma'fuwin anhu ilaih ma'fuwin yang tidak ma'fu atau tidak diampuni ilaih ma'fuwin yang tidak ma'fu atau tidak diampuni anhu opo najis fil fil ma'i in dalam banyu walau ma'fuwin walaupun itu dimakfu walaupun itu diampuni fis sholati in dalam sholat kawairihi seperti lainnya ma'un koyok liani ma'un atau banyu seperti lainnya ma'un atau banyu min roko bin sangkeng perkoro yang basah sangkeng perkoro yang basah wama i'in dan perkoro yang cair wama'i in dan perkoro yang cair wain kasuro walaupun itu banyak opo ma'in walaupun itu banyak opo ma'in bis sekilas terjemahnya air yang sedikit artinya air yang sedikit air yang tidak sampai dua bola berarti air yang tidak sampai pada ukuran 270 liter itu najis mutan najis maksudnya kalau memang air itu tidak warit artinya tidak warit air itu tidak datang kepada benda tapi air itu didatangi benda itu bisa mutan najis kalau memang air itu didatangi najis najis itu nampak secara pandangan mata yang biasa pandangan mata yang normal bukan pandangan mata orang tua bukan pandangan mata anak kecil paham ya jadi pandangan mata al-muktadir apa mutadir biasa kadang kita akan melihat kalau jarak dekat tapi kalau jarak jauh tidak bisa melihat bukan seperti itu secara umum najis yang ada di situ tempat sana jauhnya semuanya melihat paham ya semuanya melihat tos sekal najis itu kalau memang tidak makfur di dalam air walaupun makfur dalam sholat paham ya jadi najis itu nanti ada di belakang ada najis makfur makfur dalam air diampuni dalam air ada juga diampuni dalam sholat ada juga dalam sholat di makfur tapi di dalam air tidak makfur laka tepatan disini yang dibahas adalah najis yang dimakfur dalam sholat tapi tidak dimakfur dalam nantis apa contohnya bangkainya hewan yang memang tidak ada darahnya contohnya bangkainya nyamuk waktu kita sholat pembahamannya tanpa ada usul kesengajaan ternyata nyamuk itu mati matinya bukan gara-gara kita itu kan maita itu kan bangkai bangkai terus kita sholat yang mana di baju di sarung kita ada bangkai nyamuk sampai selesai karena matinya bukan penyebab dari kita akhirnya kita dimakfur nyamuk yang mati seperti ini dalam sholat dimakfur tapi kalau seandainya nyamuk yang seperti ini jatuh ke dalam nadis ini tidak menjadi makfur artinya tidak dimakfur sekarang gini permasalahnya air yang sedikit yang tidak sampai dua kolam gampangnya tidak sampai 270 liter yang kejatuhan nadis bisa dilihat oleh pandangan mata yang normal itu bisa mutan nadis toh sekalipun nadis tadi yang jatuh ke dalam air ini dimakfur dalam sholat contohnya bangkainya ini dimakfur dalam sholat bangkainya semut paham ya tapi jatuh ke dalam air jatuh ke dalam air begitu juga selain air otobin benda yang apa cah cahir apa contohnya benda yang cahir benda yang basah dan juga wama'i'in dan benda yang cahir benda yang basah ma'i'i itu seperti kuah-kuah 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 lode bangkainya kuah-kuah lode terus kejatuhan hewan airnya mati bangkainya ini kan kalau memang matinya tanpa ada usul kesengajaan dalam sholat kan dimakfur tapi dalam masa lama sekarang gak dimakfur kuah-luh atau mungkin bakso bangkainya walaupun itu banyak yang ini menarik ya